Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Budi Aristiani mengatakan batik tak hanya mengandung nilai budaya yang sangat kuat, namun juga akan berdampak besar pada peningkatan ekonomi warga yang notabene pembuat dan pedagang batik. Penuh nilai-nilai budaya, filosofinya kuat, pemikirannya rasa, dan ini kan digali lama oleh para leluhur bangsa kita, sehingga variasi batik kan dari Sabang sampai Merauke. Jadi batik ini harus kita pertahankan. Dan saya, termasuk orang yang penggemar batik, nyaman kita kalau sehari-hari pakai batik, bener nggak? Betul nggak? Iya. Penjualan batik jauhnya gimana Pak? Iya, justru itu. Ini kan harus kita tingkatkan. Karena begitu kita membeli satu buah batik, itu multiplier efeknya kemana-mana tuh. Penggaitnya pas seorang Indonesia, motifnya, pengrajinnya, makanya itu kita harus panggak buatan ini. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.